Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dan kali ini kita ada satu figur terbaru dari PNSO, yaitu PNSO Gorgosaurus. Yuk, disimak! Ini adalah PNSO Gorgosaurus. Dan ini cukup menarik ya, menurut saya ini sangat bagus untuk Gorgosaurus terbaik yang pernah ada yang dikeluarkan oleh brand-brand ternama sebelumnya ya. Jadi, kalau kita lihat dari figurnya sendiri secara keaslian dengan preview di color box, ini memang tidak jauh berbeda untuk kewarnaannya ya. Dia sama. Dan mari kita review figurnya. Oke. Nah, seperti biasa, untuk figur PNSO selalu disertakan dengan acrylic standing. Ya, untuk menjaga figurnya tetap stabil karena cenderungnya figur PNSO ini proporsional ya, antara kaki dengan badan ya, jadi tidak besar. Kalau figur lain kan diakalin di kakinya, diperbesar agar dirinya bisa lebih stabil. Dan juga seperti biasa, PNSO memberikan buklet tentang dinosaurus tersebut. Dan selain itu juga tentunya tidak lupa dengan poster. Ya, di mana poster ini bisa teman-teman pajang juga. Dan ini ukurannya memang middle dia. Tidak kecil, tidak besar ya. Kalau kita lihat untuk detail figurnya sendiri. Yang pasti untuk figur ini dia punya artikulasi ya, di mulut, di bagian mulut. Ini mulutnya bisa dibuka. Kalau kita lihat scalp-nya juga, scalp-nya ini begitu halus dan begitu natural. Ya, dengan variasi scale ya, tekstur yang cukup bervariasi ya. Ini dari yang halus, ini juga agak besar untuk di bagian mulutnya. Mulutnya, scalp-nya. Dan juga bagian matanya yang membuat mesh itu untuk matanya, meskipun area matanya ini kecil, namun diberikan penjop yang sangat detail. Kita bisa melihat penjop matanya. Dan di dalam mulutnya juga diberikan tone warna yang pink ya. Lebih keping, dan juga scalp-nya itu begitu detail. Sangat realistis. Ya, lidahnya juga diberikan warna pink. Sayangnya ini tidak diberikan sentuhan wash wet look ya. Kalau wet look dia lebih realistis lagi tentunya. Nah, kalau untuk detail scalp secara keseluruhan, sudah pasti PNSO tidak kita ragukan lagi. Dan figur-figur PNSO itu selalu saintifik akurat ya. Mereka benar-benar based on... Based on pengetahuannya. Dan based on fosil-fosil yang ditemukan di lapangan. Dan ini kita lihat untuk tangannya. Nah, untuk jari tangannya ini. Sangat detail dengan wash agak hitam. Untuk pewarnaannya juga saya cukup suka. Ini pewarnaannya juga natural. Ya, dan sayangnya posenya ini memang tidak begitu dinamis. Jadi dia lebih pose berjalan aja ya. Nah, untuk kakinya juga ini diberikan scalp yang lebih gelap dia. Ya, dengan kuku hitam. Dan sebelah lagi kalau kita lihat juga sama ya. Oke, untuk detailnya sendiri sih, terus tenang. Ini sangat memuaskan. Bagian bawahnya. Sangat realistis ya. Jadi, benar-benar produk-produk PNSO itu tidak pernah mengecewakan. Ada marking PNSO-nya. Ya, pastikan beli yang original ya, teman-teman. Karena brand original itu produknya dari sisi kualitas dan sisi pewarnaan itu pasti berbeda. Dengan yang knock off. Dan ini juga ada keluakannya, disini. Ya, kalau kita lihat dari atasnya. Ini identical sekali untuk motifnya ini. Motif teropot biasanya ya. Yang agak loreng-loreng seperti ini ya. Ya. Kita ukur untuk saiznya sendiri. Dia panjangnya itu sekitar 27 cm. Dan tingginya itu sekitar 10 cm. Kurang lebih ya. Dan kalau kita bandingkan dengan figure PNSO lain. Ada PNSO Pachyrenosaurus. Dan PNSO Sinoceratops. Yang memang kebetulan bukan teropot lain ya, yang saya keluarkan nih. Jadi ini memang satu skala semua ya. Teruskan ini merupakan Gorgosaurus favorit saya so far sih. Oke teman-teman, jadi sekian review figure kita kali ini dari PNSO Gorgosaurus. Kalau teman-teman suka channel ini, mohon dukungannya dengan like dan subscribe ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.